Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Wih lah seperti biasanya gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kedatangan dari orang-orang aliansi dosyan ke bintang Hongmeng Pada saat ini orang-orang dari aliansi dosyan segera masuk ke bagian terdalam tepatnya di gunung bintang Hongmeng Ji Jun pada saat ini segera menyadari hal tersebut dan berkata kepada Ji Jun bahwa sesuatu sedang terjadi Ji Jun pun berhenti sejenak sebelum akhirnya bereaksi dan melihat orang-orang dari aliansi dosyan yang pada saat ini melayang di langit Ji Jun pun mengerutkan kening sementara Xiaoyan pada saat ini juga sedikit menoleh Bersama dengan hal tersebut tubuh Xiaoyan tiba-tiba gemetar dan pupil mata Xiaoyan pada saat ini menyusut Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak mengenali Jie ataupun Chuling Tetapi Xiaoyan pada saat ini mengetahui sosok dari dewa tombak emas di belakang Xiaoyan tidak akan melupakan sosok yang sebelumnya berniat untuk membunuh Xiaoyan Xiaoyan juga seketika merasakan bahwa pada saat ini ada bahaya yang sedang mengintai Xiaoyan pun segera berbalik bermaksud agar dewa tombak emas pada saat ini tidak mengenali Xiaoyan Tetapi pada saat ini dewa tombak emas ternyata sudah mengetahui keberadaan dari Xiaoyan Dewa tombak emas pada saat ini memiliki ekspresi mengledek di wajahnya ketika ia menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu pada saat ini sosok Chuling segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya Ia berkata kepada Jijun dan Qiyujun bahwa tim Fearless ini telah ditakdirkan untuk aliansi Doshian Oleh karena itu keberadaan mereka disini adalah untuk membawa mereka pergi Ketika Xiaoyan mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut Tampaknya situasinya pada saat ini bahkan jauh lebih buruk daripada apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera mengeluarkan token yang pernah diberikan oleh leluhur Xiaowu Tian Token ini dapat membantu Xiaoyan untuk berteleportasi menjauh dari tempat ini Ada pun mengenai hadiah dari turnamen 10 ribu alam pada saat ini Xiaoyan benar-benar sudah tidak lagi berniat mendapatkannya Xiaoyan tahu bahwa pada saat ini juga pagoda pemurnian mungkin telah benar-benar terungkap Pada akhirnya lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiaoyan dan menyelimuti semua orang di tim Fearless Xiaoyan tidak tahu ke manakah Xiaoyan akan diteleportasi tetapi ini bukan lagi permasalahan utama Pergi dari sini adalah prioritas utama dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi menahan Sementara itu di sisi lain senyum segera muncul di wajah culing ketika melihat Xiaoyan yang hendak kabur Niat membunuh yang kuat pun segera melonjak ketika ia bertanya apakah mereka ingin pergi Setelah selesai berbicara telapak tangan besar tiba-tiba mengembun di langit dan menghantam langsung ke arah tim Fearless Jijun dan Kiyujun tiba-tiba terkejut dan ekspresi mereka berubah Momentum mereka pada saat ini segera meledak dan mengembun menjadi perisai cahaya yang besar Sesaat setelah perisai tersebut ledakan besar segera terjadi Namun pada saat ini perisai benar-benar langsung dihancurkan dan itu benar-benar rentan terhadap telapak tangan ini Telapak tangan yang dilesatkan oleh culing pada saat ini masih jatuh meskipun kekuatannya telah banyak melemah Pada akhirnya tim Fearless pada saat ini benar-benar ditampar oleh telapak tangan dan semua orang segera menyemburkan seteguk besar darah Kebanyakan diantara mereka pada saat ini langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri Xiaoyan pun berteriak bahwa ini benar-benar sungguh sangat sialan Kekuatan ini benar-benar diluar kemampuan Xiaoyan Jika Jijun dan Kiyujun saja tidak bisa memblokirnya Maka Xiaoyan khawatir telapak tangan ini akan cukup untuk membunuh mereka semua Meskipun telapak tangan ini sebelumnya telah menghancurkan perisai Tetapi pada akhirnya dapat membuat kerugian besar pada tim Fearless Terlebih lagi pada saat ini lingkaran cahaya di bawah kaki Xiaoyan juga runtuh dan tidak berubah menjadi apapun Di sisi lain, Cu Ling pada saat ini segera berbicara bahwa susunan teleportasi tingkat ini tidak akan bisa menyelamatkan Xiaoyan Cu Ling pun menghela nafas sebelum akhirnya ia menatap ke arah Xiaoyan Dan tak lama kemudian ekspresinya segera berubah menjadi sedikit kecewa Cu Ling lanjut berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki auranya di tubuhnya Sekarang aliansi Doshian telah menemukan sebagian besar tubuhnya tetapi sangat disayangkan Sepertinya sebelumnya tidak ada seorang pun yang merupakan Renkarnasli aslinya Terlebih lagi pada saat ini menurut Cu Ling juga seharusnya Xiaoyan juga bukanlah merupakan Renkarnasli dari sosok tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Cu Ling pada saat ini Dewa Tombak Emas segera bergegas maju Ia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Cu Ling bahwa kemungkinan besar orang ini adalah Renkarnasli yang sebenarnya Hal itu karena apa yang pernah dikatakan oleh Dewa Tombak Emas Putra ini memiliki aura pagoda di dalam tubuhnya dan ia juga pasti akan memiliki petunjuk di dalam tubuhnya Mendengar perkataan dari Dewa Tombak Emas Cu Ling pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya Pada akhirnya ia lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus membawa orang-orang ini terlebih dahulu Setelah selesai berbicara mata Cu Ling pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kilatan membunuh Ji Jun dan Kyu Jun pada saat ini benar-benar menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Cu Ling Keduanya pada saat ini bisa merasakan bahwa Cu Ling ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada mereka berdua Oleh karena itu pada saat ini akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk bisa mengalahkan Cu Ling meskipun mereka bersama-sama Namun meskipun begitu Ji Jun pada saat ini segera berkata dengan marah bahwa aliansi dosen pada saat ini jangan terlalu sombong Apakah menurut mereka bintang Hong Meng pada saat ini tidak memiliki siapa-siapa? Mendengar hal tersebut Cu Ling pada saat ini segera tersenyum dan kembali berbicara dengan nada penuh hormat Cu Ling berkata bahwa tuan-tuan pada saat ini salah faham Mereka ini telah mendapatkan izin dari master alam bintang Hong Meng Zuzin Liang Orang-orang yang akan mereka bawa pada saat ini adalah reinkarnasi dari orang-orang yang pernah berkuasa di aliansi dosen Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar harus segera membawa mereka kembali ke aliansi dosen Menanggapi hal tersebut Ji Jun pun segera berkata jika ia memang reinkarnasi orang-orang dari aliansi dosen Mengapa mereka pada saat ini ingin melarikan diri? Mengapa Cu Ling juga pada saat ini harus mengeluarkan pukulan yang begitu berat untuk menangkap mereka? Sepertinya pada saat ini Cu Ling benar-benar hanya ingin mengalahkan mereka dan membunuh mereka tanpa tersisa Setelah selesai berbicara Ji Jun pada saat ini segera menyadari tampaknya ada identitas yang misterius di balik Xiaoyan ini Aliansi dosen bahkan pada saat ini benar-benar muncul untuk menghancurkan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Cu Ling pada saat ini segera berkata perlahan bahwa ini adalah permasalahan dari aliansi dosen Oleh karena itu ia berharap mereka tidak ikut campur dan ia pada saat ini memiliki cara untuk mengatasi permasalahan ini Ji Jun pada saat ini tanpa banyak basa-basi lagi segera menggelengkan kelapanya dan auranya seketika meledak Ia lanjut berkata bahwa ia pada saat ini ingin meminta maaf kepada orang-orang dari aliansi dosen Ji Jun telah berjanji kepada bocah ini bahwa jika ia bisa memenangkan kejuaraan setidaknya Ji Jun akan melindunginya di bintang Hong Meng Mendengar hal tersebut pada saat ini Kiyu Jun pun segera tergerak dan segera berdiri di samping Ji Jun Di sisi lain Cu Ling pada saat ini segera menggelengkan kelapanya Setelah itu ia lanjut berkata bahwa kedua pria ini hanyalah seorang dosen atau dogat bintang satu Ia juga khawatir bahwa mereka baru saja menerobos ke dogat belum lama Dengan kekuatan seperti ini maka mereka benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berhadapan dengan Ju Ling Setelah selesai berbicara pada saat ini aurak dogat Ju Ling pun seketika melonjak Aura dengan penuh kekerasan pada saat ini menyebar ke segala arah membuat semua orang pada saat ini mengerutkan kening Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini segera terbangun dari perasaan Ling Ling sebelumnya Mata Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus dan Xiaoyan melihat orang-orang tergeletak di genangan darah Satu-satunya yang pada saat ini masih bisa berdiri hanyalah Xiaozan, Long Yi, Raja Sisik Naga, dan Long Sitian Mereka yang memiliki kekuatan fisik cukup kuat pada saat ini benar-benar masih sanggup untuk berdiri Tetapi meskipun begitu sosok mereka pada saat ini dalam keadaan linglung dan tampak terluka parah Pupil mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyusut karena telapak tangan Cu Ling ini benar-benar berakibat fatal Nyawa semua orang pada saat ini benar-benar terancam oleh serangan sebelumnya Memikirkan hal ini cahaya tebal yang menyilaukan segera melonjak di mata Xiaoyan Kekuatan enam keinginan Xiaoyan pada saat ini terus meningkat tajam hingga pada akhirnya kekuatan tersebut penuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat marah dengan niat membunuh yang seketika melonjak di dalam hati Xiaoyan Semua orang pada saat ini benar-benar dalam kondisi krisis hidup dan mati Xiaoyan juga tahu bahwa mungkin pagoda di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini telah terungkap Oleh karena itu pada saat ini tampaknya Xiaoyan tidak perlu menyembunyikan apapun dan harus bertempur hingga melekat Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini merasakan bahwa hanya dengan satu telapak tangan Tim Fearless pada saat ini benar-benar dihancurkan Bahkan Xiaoyan yang berada di tahap menengah bintang sembilan dosian pada saat ini benar-benar sulit untuk menghadapinya Xiaoyan pada akhirnya segera memerintahkan orang-orang yang masih sanggup berdiri untuk beristri jahat sejenak Setelah pulih mereka harus memeriksa kondisi yang lain sementara Xiaoyan pada saat ini akan menghadapi permasalahan ini Mendengar hal tersebut Raja Sisik Naga pada saat ini segera bertanya apakah Xiaoyan yakin akan berhadapan dengan sosok tersebut Kekuatan orang ini adalah dogat dan ia bukanlah dogat biasa Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini masih belum bertarung Xiaoyan juga pada saat ini masih belum boleh mati dan Xiaoyan benar-benar tidak ingin dikalahkan Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya perlahan bangkit dan Xiaoyan segera tergantung di udara Xiaoyan perlahan mengangkat wajahnya yang berlumuran darah dan perlahan menatap ke arah culing Xiaoyan pada saat ini segera bertanya ketika berteriak mengapa mereka pada saat ini melakukan hal ini Mengapa mereka pada saat ini menyakiti istri anak dan saudara-saudara Xiaoyan Mendengar suara Xiaoyan yang menggelegar pada saat ini sosok culing pun menatap ke arah Xiaoyan yang terhuyung Kilatan kejutan pada saat ini segera melintas di mata culing Sepertinya ia tidak pernah menyangka Xiaoyan benar-benar tidak terjatuh pingsan oleh serangannya Bahkan Ji Jun dan Kyu Jun juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan di mata mereka ketika menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini memancarkan niat membunuh yang kuat dan itu benar-benar sangat menakutkan Culing juga memandang ke arah Xiaoyan dan wajahnya pada saat ini tersenyum Sosoknya segera berkata bahwa bocah ini benar-benar luar dinasa Dengan telapak tangannya Doshan kecil ini benar-benar masih bisa berdiri Bocah ini benar-benar sangat lumayan dan memiliki beberapa kualifikasi Oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera pergi Sebaiknya pada saat ini ia ikut ke aliansi Doshan bersama dengan Culing Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tanpa ekspresi dan tinjunya seketika terkepal Nyala api juga pada saat ini melonjak bersama dengan Xiaoyan yang kembali bertanya kepada Culing Xiaoyan kembali bertanya mengapa mereka pada saat ini menyakiti semua orang di tim Fearless Culing pun mengangkat bahu dan berkata bahwa mereka hanya semut dan mereka akan dapat dengan mudah dibunuh jika Culing mau Ketika Xiaoyan mendengar hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah maju Momentum tahap menengah Doshan Bintang 9 pada saat ini segera didorong hingga tahap ekstrim Xiaoyan juga pada saat ini segera melepaskan kekuatan dari 6 keinginan Kekuatan tahap menengah Bintang 9 Xiaoyan pada akhirnya mulai meningkat dengan cepat Pada akhirnya kekuatan Xiaoyan segera tembus hingga ke puncak dari Doshan Bintang 9 Aura Xiaoyan juga pada saat ini masih terus meningkat tetapi tidak peduli seberapa kuat peningkatan tersebut Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa melintasi perbedaan energi yang sangat besar Oleh karena itu kekuatan Xiaoyan pada saat ini hanya dinaikkan ke puncak Doshan Bintang 9 Tetapi di mata Xiaoyan pada saat ini Amara benar-benar melonjak Pil kembar juga pada saat ini segera ditelan oleh Xiaoyan Dan kekuatan boncak Doshan Bintang 9 Xiaoyan telah mencapai tahap akhir Origin abadi yang melonjak pada saat ini benar-benar segera kembali meningkat Urat biru di tubuh Xiaoyan juga bermunculan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat esmoni Jijun dan Kiyujun pada saat ini juga menatap ke arah Xiaoyan dengan terheran-heran Mereka menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini menggunakan teknik tertentu untuk meningkatkan kekuatannya Namun mereka juga pada saat ini merasa cemas dengan peningkatan tiba-tiba yang dimiliki oleh Xiaoyan ini Pada akhirnya Jijun segera berkata kepada Kiyujun bahwa mereka pada saat ini harus segera mengambil tindakan Bocah ini tidak akan mungkin bisa melawan Chuling dan mereka pada saat ini benar-benar harus bekerja sama Setelah selesai berbicara keduanya pada saat ini mengangguk dan segera bergegas melesat Sementara itu di sisi lain Chuling pada saat ini melangkah mundur dan sosok mungil pada saat ini segera muncul di hadapannya Chuling berkata bahwa ia akan menyerahkan orang-orang ini kepada Jijun untuk ditangani Jiho pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini memandang ke arah Kiyujun dan Jijun Kedua belah pihak pada akhirnya berhadapan dan pada saat ini pertempuran besar segera terjadi Kedua belah pihak pada saat ini segera mengeluarkan teknik masing-masing Dalam waktu singkat pertempuran benar-benar sangat intens hingga kedua belah pihak pada saat ini kembali mundur Bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini baru saja mundur Sosok tubuh seketika melintas di antara mereka dengan api yang seperti meteorit Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan yang melesat sambil berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tinju api nirwana Pada saat ini Xiaoyan benar-benar kerasukan dan kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini dikerahkan sepenuhnya hingga ke tahap ekstrim Sepuluh teratai api baru Xiaoyan yang diberi nama teratai api fearless pada saat ini segera terkondensasi di tangannya Ini adalah teratai api yang terbentuk dari jantung api putih dan kekuatannya 100 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan teratai api surgawi sebelumnya Oleh karena itu sepuluh teratai api ini juga benar-benar telah mencapai batas Xiaoyan Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak peduli dan Xiaoyan benar-benar menatap Chuling dengan tatapan dingin Melihat Xiaoyan yang bergegas Jijun dan Kiyujun pada saat ini juga sama-sama melesat Keduanya berniat untuk menghentikan Xiaoyan tetapi pada saat ini keduanya benar-benar sudah terlambat Sementara itu di sisi lain Jie pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya kepada Chuling Jio bertanya apakah pada saat ini ada persyaratan untuk membawanya hidup atau mati Chuling pun segera berkata bahwa sepertinya tidak ada persyaratan yang seperti itu Jio pun tersenyum dan pada saat ini segera kembali mengeluarkan cambuknya dan berniat untuk segera melesatkan cambuk tersebut ke arah Xiaoyan Kekuatan dogat yang kuat pada saat ini segera terpancar dan sosoknya hendak melesatkan cambuk ini ke arah Xiaoyan Namun di mata Xiaoyan pada saat ini tidak ada sosok Jio dan Xiaoyan pada saat ini tidak peduli kepada siapapun Hanya Chuling yang pada saat ini berada di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan segera melesat kembali ke arah Chuling Jio juga yang hendak melesatkan cambuknya pada saat ini segera berhenti ketika menyadari tujuan Xiaoyan bukanlah ke arahnya Jio pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini benar-benar melewatinya dan segera melesat menuju ke arah Chuling yang berada di belakang Pada akhirnya tinju api nirwana Xiaoyan ini dengan cepat mengembun di depan mata dari Chuling Menghadapi serangan brutal yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan sosok Chuling pada saat ini masih tetap berdiri di sana Memang menurut kekuatan dari Chuling pada saat ini ia benar-benar tidak perlu mundur menghadapi serangan dari Xiaoyan Pada akhirnya sesaat setelah itu tinju api nirwana Xiaoyan ini benar-benar mengenai wajah Chuling tanpa adanya penyimpangan Benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan sosok Chuling yang langsung tertembak mundur Xiaoyan juga pada saat ini tidak berniat untuk melepaskan Chuling dan Xiaoyan segera menyambar pakaian Chuling ketika ia melesat mundur Xiaoyan menggenggam pakaian Chuling dengan satu tangan sementara tangan satunya lagi pada saat ini segera mengembunkan teratai api Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan tinju yang menderu ke arah wajah dari Chuling Xiaoyan pada saat ini dalam waktu singkat hampir melancarkan seratus pukulan Tetapi meskipun begitu Chuling pada saat ini tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan niat untuk melawan Semuanya benar-benar sangat aneh karena tampaknya Chuling pada saat ini membiarkan Xiaoyan terus-menerus menyerang Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin berniat untuk melepaskan Chuling sedikitpun Xiaoyan harus menghancurkan Chuling hingga mokat dan pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan pedang berat misteriusnya Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan pedang berat misterius penghancur langit lima lapis hingga ke tahap ketiga Xiaoyan menuangkan semua orijin abadi yang Xiaoyan miliki dan pedang berat misterius pada saat ini segera meningkat menjadi semakin kuat Xiaoyan benar-benar membombardir Chuling dengan kekuatan yang Xiaoyan miliki Chuling pada akhirnya benar-benar memuntahkan seteguk darah dengan mata yang memerah Chuling pada saat ini benar-benar terluka akibat serangan bertubi-tubi yang dilesatkan oleh Xiaoyan tetapi meskipun begitu Chuling pada saat ini benar-benar masih tidak memiliki kecenderungan untuk melawan Chuling tampak seperti Samsak yang pada saat ini benar-benar menjadi target tinju yang dilesatkan oleh Xiaoyan tetapi pada saat ini ternyata bukan hanya Chuling yang tidak bisa bergerak semua orang dari aliansi Doshan juga benar-benar mengalami apa yang dialami oleh Chuling tubuh Jiho juga pada saat ini tidak bisa bergerak seolah-olah ia pada saat ini membeku Jijun dan Kiyujun pada saat ini segera menyadari sesuatu dan ia mencium bau anggur seketika keduanya segera mengerti apa yang terjadi sebelum akhirnya pada saat ini keduanya seketika menoleh pada saat yang sama angin sepoi-sepoi di belakang mereka segera terasa dan tiga sosok pada saat ini segera muncul pemimpin dari sosok yang baru saja muncul memegang labu anggur di tangannya dan berjalan dengan santai dengan ekspresi yang juga santai Jijun dan Kiyujun pun terkejut saat melihat figur ini yang ternyata adalah Raja Tianzang keduanya pada akhirnya segera menangkupkan tangannya ketika menyapa Raja Tianzang mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa orang setingkat ini akan muncul di bintang Hongmeng sementara itu Raja Tianzang pada saat ini memandang ke arah Jijun dan Kiyujun dan mengangguk sedikit ia menunjukkan senyumnya sebelum akhirnya sosoknya menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini masih menghajar culing di kejauhan Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghantamkan pedang beratnya ke arah pinggang culing dengan keras pada akhirnya di tengah-tengah bombardir ini sosok culing dan Xiaoyan segera menghantam tanah di bawah lubang besar segera tercipta tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum berhenti Xiaoyan masih terus-menerus menyerang ke arah culing karena Xiaoyan yakin serangan ini tidak akan dapat dengan mudah membunuh culing tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini harus memanfaatkan situasi dan berusaha sekuat tenaga membunuh culing Xiaoyan pada akhirnya terus-menerus melesatkan serangan dengan pedang berat misterius hingga pada akhirnya debu beterbangan ada genangan darah di tengah-tengah lubang yang terciprat ke segala arah bersama dengan hal tersebut sesosok dengan pedang berat misterius juga segera keluar dari kepulan asap sosok Xiaoyan pada saat ini terlihat berumuran darah sambil terengah-engah semua orang juga pada saat ini hanya bisa menatap ke arah lokasi pertempuran terakhir antara Xiaoyan bersama dengan culing pada saat ini sosok culing yang merupakan pangeran kedelapan dari aliansi dosian benar-benar belum keluar secara alami culing dapat dikatakan sebagai seorang selebritis di kalangan aliansi dosian ia juga memiliki kekuatan yang besar tetapi pada saat ini bahkan semua orang tidak bisa melihat culing bergegas keluar terlebih lagi culing juga pernah berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam di masa yang lalu dengan begitu orang-orang di bintang Hongmang juga tentu saja mengetahui kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh culing pada saat ini semua orang yang mengenal culing benar-benar sangat terkejut dengan apa yang pada saat ini terjadi kekuatan culing pada saat ini telah mencapai level dogat yang sangat kuat bahkan Jijun dan Kiyujun juga hampir tidak akan bisa bersaing berhadapan dengannya tetapi culing pada saat ini benar-benar tidak berkutik menghadapi serangan Xiaoyan yang hanya seorang dosian tahap menengah bintang 9 culing benar-benar hanya terdiam menghadapi serangan kuat dari Xiaoyan dan pemandangan ini benar-benar membuat semua orang merasa bingung sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini terlihat kosong seolah-olah Xiaoyan telah kehilangan jiwanya namun tak lama sebuah suara bocil pada saat ini terdengar dan membuat Xiaoyan seketika kembali tersadar dari kejauhan Xiaoyan memandang Xiaoyan dan berteriak keras ketika memanggil Xiaoyan dengan sebutan ayah hati Xiaoyan pun tiba-tiba menegang dan Xiaoyan buru-buru menoleh menatap ke arah Xiaoyan dan bergegas sementara itu ketika Sun'er melihat Xiaoyan yang melesat tubuh halusnya pada saat ini sedikit gemetar air mata pada saat ini berlinang di pipi Sun'er karena Sun'er benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiaoyan Sun'er pada akhirnya segera mengkumamkan nama Xiaoyan di dalam tangisnya meskipun Sun'er telah menikah dengan Xiaoyan tetapi gelar ketika Sun'er memanggil Xiaoyan dengan sebutan kakak pada saat ini masih tidak berubah di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan juga matanya seketika menyipit tubuh Xiaoyan juga sedikit bergetar ketika menatap ke arah Sun'er di belakang Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar sosok Xiaoyan saat ini segera melewati samping Xiaoyan dan melesat ke arah Sun'er Xiaoyan segera memeluk tubuh indah Sun'er sementara Sun'er juga pada saat ini segera meraih pinggul Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih membuka tangannya dan berpikir bahwa Xiaoyan akan memeluknya tiba-tiba Xiaoyan pun cemberut karena frustasi dan bergumang tentu saja mereka adalah cinta sejati sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan dan Sun'er sedikit saling memandang sebelum akhirnya Sun'er mengingatkan bahwa ada Xiaoyan Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan pada saat ini segera merangkul Xiaoyan ketiganya pada saat ini segera berbincang-bincang tapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera teringat sesuatu Xiaoyan berkata dengan tergesa-gesa agar Sun'er dan semuanya pada saat ini dengan cepat pergi orang-orang dari aliansi Doshian pada saat ini berada di sini dan mereka tidak akan melepaskan Xiaoyan setelah selesai berbicara pada saat ini sebuah suara samar segera terdengar di telinga Xiaoyan suara tersebut pada saat ini memancarkan tawa sebelum akhirnya berkata jika ia menunggu Xiaoyan bereaksi ia khawatir Xiaoyan akan bertempur dengan cukup lama dan mungkin benar-benar akan menderita kekalahan Xiaoyan pun segera menoleh ke arah sosok yang baru saja berbicara dan seketika menyadari bahwa itu adalah Raja Tianzang Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Raja Tianzang yang masih meneguk anggur merah Raja Tianzang juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan setelah selesai meneguk anggur miliknya namun di saat yang bersamaan anggur di dalam mulutnya pada saat ini tiba-tiba muncrat orang lain mungkin tidak dapat melihat apa yang pada saat ini dilihat oleh Raja Tianzang tetapi Raja Tianzang pada saat ini melihat bayangan di belakang Xiaoyan dengan sepasang mata emas yang berkedip-kedip Raja Tianzang pada saat ini seolah merasa bayangan tersebut berkata kepada Raja Tianzang menurut Raja Tianzang siapakah bocah ini sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengerti mengapa Jiu, Chuling, dan orang-orang dari aliansi Doshan tiba-tiba tidak bisa bergerak ternyata itu semua diakibatkan oleh Raja Tianzang yang telah muncul Xiaoyan pun buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Raja Tianzang dan segera mengucapkan terima kasih kepada senior Raja Tianzang mendengar Xiaoyan yang berkata dengan hormat pada saat ini Raja Tianzang kembali menyemprotkan seteguk anggur kepakaian Xiaoyue Li di hadapannya Xiaoyue Li pada saat ini menjadi semakin kesal sementara Raja Tianzang segera mulai berbicara kepada Xiaoyan sosoknya terbatuk dua kali sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak perlu memanggilnya dengan sebutan senior Xiaoyan pada saat ini bisa langsung memanggilnya dengan sebutan Tianzang Xiaoyan pun tertegun sejenak ketika Xiaoyan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Tianzang Xiaoyan sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Raja Tianzang jika dihitung-hitung Raja Tianzang ini dapat dikatakan sebagai salah satu senior dari Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya tak berdaya segera berkata bahwa senior pada saat ini seharusnya berhenti menggoda Xiaoyan Raja Tianzang pada akhirnya berkata dengan serius kepada Xiaoyan dengan ekspresi pahit di wajahnya Raja Tianzang segera berkata agar Xiaoyan pada saat ini memanggilnya dengan sebutan Tianzang jika Xiaoyan terus-menerus memanggilnya dengan sebutan senior Raja Tianzang pada saat ini ia benar-benar akan kehilangan nyawanya Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan menyadari sepertinya Raja Tianzang tidak sedang bercanda ada pun mengenai alasannya Xiaoyan pada saat ini masih belum mengetahuinya Xiaoyan pun tidak memiliki pilihan lain selain mengangguk setuju sebelum akhirnya lanjut berbicara Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera pergi Raja Tianzang juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi ada pun hadiah dari turnamen 10.000 alam menurut Raja Tianzang Xiaoyan tidak perlu mengambilnya lagi selain itu teman-teman Xiaoyan juga semuanya telah terluka parah dan membutuhkan perawatan Xiaoyan pun mengangguk mendengar hal tersebut dan menatap ke arah orang-orang yang pada saat ini masih tergeletak di genangan darah namun pada saat semua orang pada saat ini hendak pergi tiba-tiba Raja Tianzang mengerutkan kening sesaat setelah itu ia langsung mengelurkan tangannya dan mengarahkannya ke arah Jiye dan yang lainnya kekuatan yang tak terlihat dengan kuat langsung mengembun menjadi telapak tangan yang besar orang-orang dari aliansi Doshian seketika diselubungi oleh telapak tangan besar tersebut sebelum akhirnya telapak tangan teraksasa ini tiba-tiba ditarik anggota aliansi Doshian yang tidak bisa bergerak ini benar-benar gemetar hebat sebelum akhirnya mengeluarkan seteguk darah mereka pada saat ini benar-benar seketika terluka dengan serius sementara itu Raja Tianzang pada saat ini berbicara kepada Xiaoyu Eli agar ia pada saat ini melindungi ayahnya setelah selesai berbicara sosoknya berubah menjadi bayangan dan terbang langsung ke udara di atas langit pada saat ini tangan hitam raksasa juga seketika muncul dari celah besar tangan raksasa itu diukir dengan karakter emas dan memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan ledakan seketika terjadi ketika langit pada saat ini benar-benar dirobek oleh telapak tangan setelah itu sebuah suara pada saat ini segera terdengar suara tersebut berkata bahwa Tianzang benar-benar memiliki nyali untuk memberikan pukulan berat kepada junior dari aliansi Doshian jika ia sebelumnya tidak mengambil tindakan sepertinya Raja Tianzang benar-benar akan menghancurkan dan tidak menyisakan satu orang pun dari aliansi Doshian selamat menikmati selamat menikmati